Hai semua, balik lagi bareng aku agak. Yuk kita ngobrol santai lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview atau wancara kerja. Nah pada kesempatan ini aku pengen bahas tentang pertanyaan ini. Manakah yang menggambarkan diri Anda? Leader atau follower? Nah pernah nggak teman-teman yang udah pernah menghadapi interview ditanya pertanyaan ini? Waktu itu teman-teman jawabnya apa nih? Atau bagi teman-teman yang mau pertama kali kerja, let's graduate. Kira-kira teman-teman kalau ditanya pertanyaan ini akan menjawab gimana? Yuk kita ngobrol santai aja, silahkan siapkan catatannya, boleh banget. Nanti kalau ada pertanyaan tuliskan saja di kolom komentar biar kita bisa diskusikan bareng ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan eksplor aja semua informasi yang ada di channelku. Ada di video short, ada di community atau komunitas. Dan kalau misalkan pengen belajar terkait karir, belajarnya lewat playlist aja teman-teman biar nggak bingung. Kalau mau belajar fokus ke interview, cari aja playlist yang judulnya tes interview. Di sini aku menyampaikan beberapa sudut pandangku terkait beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh HR atau user. Tapi selalu diingat ya, kalau belajar apapun dari channelku, khususnya interview, jangan pernah menggunakan metode hafalan. Tapi pahami kerangka berfikirnya. Karena nanti interview itu bukan proses stor hafalan. Jangan sampai nanti teman-teman belajarnya stor hafalan. Kalau ada pertanyaan yang beda dikit, teman-teman bingung karena sifatnya hafalan. Tapi kalau kerangka berfikirnya itu paham, mau pertanyaan diputer-puter gimana pun, dengan bahasa kayak gimana pun, teman-teman pasti akan lancar. Dan kelihatan natural gitu, bahwa ini memang menggabarkan teman-teman. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, manakah Anda? Anda leader atau follower? Nah, di sini aku ada tips. Kita singkat aja teman-teman. Ada tiga poin yang menurut pendapatku itu harus teman-teman pertimbangkan. Pertanyaan ini biasanya akan ditanyakan oleh HR daripada user. Walaupun ditanya oleh user, ya mungkin-mungkin saja. Tapi teman-teman harus menyampaikan tiga poin ini. Yang pertama adalah, teman-teman harus tahu bahwa keduanya memang ada pada diri teman-teman. Walaupun aku lebih menyarankan teman-teman, tekankan dulu dari sisi leadernya. Jadi misalkan, manakah diri Anda? Teman-teman sampaikan bahwa saya adalah seorang leader. Namun, saya juga bisa menjadi kolaborator yang baik dalam suatu tim tergantung situasi dan kebutuhan yang ada di organisasi saya berada. Ada momen-momen di masa, kemudian masuk ke nomor dua nih. Berikan contoh nyata. Jadi teman-teman, berikan contoh nyata. Nggak usah pakai metode star, nggak apa-apa. Langsung contoh-contohnya aja. Tadi aku udah sebut kalimatnya ya. Jadi teman-teman setelah sampaikan, saya merupakan seorang leader. Di mana saya tetap terbuka untuk melakukan kolaborasi sebagai seorang anggota tim yang baik untuk follow atau mengikuti kesepakatan yang sudah diambil di tim saya. Ada momen di mana saya mengambil peran di sana sebagai seorang leader. Contohnya adalah di pengalaman kerja masa lalu, saya menjadi seorang sales manager yang memimpin sekian orang untuk melakukan penjualan produk gini-gini-gini di area sini-sini. Di sana, saya mengambil peran untuk menggerakkan tim untuk melakukan ini, 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 ini. Di momen lain, di dalam saya menjadi seorang sales manager, di dalamnya itu ada beberapa pilot project yang ingin dilakukan oleh perusahaan dengan tim yang saya miliki. Di situ, saya mendelegasikan rekan untuk menjadi pimpinan-pimpinan project di mana saya di dalamnya akan mengikuti apa yang sudah kita diskusikan. Misalkan kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa sampaikan semacam itu. Kalau teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja, boleh aja teman-teman sampaikan kayak tadi. Jadi, misalkan sampaikan, saya adalah seorang leader yang baik, namun saya juga merupakan team player atau kolaborator yang baik dalam suatu tim. Tergantung situasi dan jenis kontribusi yang harus saya berikan saat itu. Selama kuliah, saya mengikuti beberapa organisasi dan kepanitiaan di mana di sana. Selain saya diberikan beberapa kesempatan untuk menjadi seorang leader, misalkan untuk menjadi ketua panitia ini, ketua panitia ini, ketua panitia ini. Di situ, saya juga mengambil peran aktif. Pada saat saya mengikuti organisasi ini, saya menjadi seorang staff ini, staff ini, staff ini. Di situ, saya mampu berkolaborasi dengan baik pada saat saya harus menjadi team player dan saya mampu memimpin team dengan baik sehingga acara-acara organisasi dan kepanitiaan tadi dapat berjalan dengan lancar. Teman-teman boleh menyampaikan kayak gitu, nggak harus yang sedetail mungkin. Tapi nanti di kalimat penutupnya, teman-teman boleh menyampaikan bahwa menjadi seorang leader atau follower itu keduanya saya sudah terbiasa. Namun tetap, di sini saya terbuka untuk terus belajar agar saya bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya dan saya juga mampu berkolaborasi secara lebih efektif pada saat saya diharuskan untuk menjadi seorang team player atau seorang yang memberikan kontribusi di organisasi. Kayak gitu. Jadi, teman-teman coba bayangkan dulu ya. Jadi, jawaban ini bukan jawaban yang dijawab singkat tapi terlalu singkat. Dalam arti, manakah diri Anda? Leader atau follower? Leader, Pak? Leader, Bu? Udah, kayak gitu. Jadi, teman-teman sampaikan terkait dengan dua hal ini tuh ada di diri teman-teman dan dua-duanya itu bisa disampaikan bahwa akan menyesuaikan ini. Peran, situasi, dan konteksnya. Di satu sisi, teman-teman pernah jadi leader. Kasih contoh. Satu sisi, teman-teman menjadi seorang anggota organisasi, team player, kolaborator, kayak begitu. Dengan contoh-contoh real yang ada. Dan, teman-teman sampaikan, saya juga terbuka untuk terus belajar agar ke depan saya menjadi seorang leader yang lebih baik dan menjadi seorang kolaborator di organisasi dengan lebih efektif saat ada peran, situasi, atau konteks tertentu. Nah, itu yang harus disampaikan. Ini yang aku pengen sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya pertanyaan ini cukup simple dan aku yakin teman-teman pasti punya gaya komunikasi atau jawaban tertentu. Walaupun nanti teman-teman kelihatan bingung, coba latihan aja nggak apa-apa. Karena memang setiap diri itu ya ada momen jadi follower, ada momen yang mengambil peran jadi leader. Dari cara menjawab teman-teman saja, nanti sudah bisa menggambarkan ini. Jadi, kita pendengar itu tahu, oke, Anda ada leader, ada follower. Dari cara jawab, ini kelihatan misalkan 50-50 memang dua-duanya itu nonjol. Ada yang ini kok kayak follower banget nih, leadershipnya tuh kayak nggak terlalu nonjol. Itu bisa. Atau ini leadershipnya dominan sekali. Kayaknya dia harus selalu didengar nih. Kalau jadi team player kayaknya susah nih, ada lain-lain. Nah, ini nanti sambil jalan teman-teman bisa latih itu roleplay saja sama rekan yang ada di sekitar teman-teman. Nah, paling sementara dari aku itu dulu cukup singkat ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau nanti ada hal-hal yang pengen aku bahas atau diskusi lebih dalam, silakan hubungi aku lewat sosmed-sosmed ku aja. Biar nanti kita bisa ngobrol lebih detail. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Semoga teman-teman kalau menghadapi pertanyaan ini atau pertanyaan interview pada umumnya, teman-teman bisa lancar. Dan bagi teman-teman yang sedang cari beasiswa atau lagi cari pekerjaan, semoga teman-teman disegerakan untuk memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih.